Halo, selamat datang di PinterPolitik.com Nah, untuk hari ini kita sudah kedatangan tamu yang lumayan istimewa, ya kan? Ada Panji Pragyiwaksono, salah satu komika ternama di negeri ini Selamat datang Bang Panji Terima kasih banyak Saya ini loh, ngikutin loh PinterPolitik Oh iya, terima kasih Saya salah satu ini, orang yang mengkonsumsi PinterPolitik Pernah tersakiti dengan kita buat? Tidak, tidak Tidak buat, tidak Emang pernah gimana-gimana? Enggak kan? Biasanya Tapi kayaknya lumayan banyak kontroversi ya di kolom-kolom komentar itu Oh iya, itu loh biasa Kolom komentar apapun, itu selalu isi dengan sampah Nah, apakah, ngomongin soal sampah nih, apakah Bang Panji merasakan bahwa pilihan politik Bang Panji yang diungkapkan secara publik Baik itu Pilgub DKI atau Pilpres Apakah menimbulkan banyak komentar sampah di lini masanya Bang Panji? Selalu Tapi itu kayaknya, siapapun yang kita pilih pasti ada sampah yang datang dari kubu seberang kan Jadi ya, itu konsekuensi hidup di negara yang katanya sudah menghargai kebebasan berpendapat Jadi semua orang boleh ngomong apapun Dan karena saya juga hidup dari berpendapat ya, stand up comedy kan hidup dari beropini Kalau misalnya saya nyari duit dari opini, masa orang nggak boleh beropini tentang saya gitu Jadi biasa-biasa aja sih Kenapa sih? Kalau buat saya, saya seorang public figure, saya sudah cukup mapan dan segala macam Kenapa saya harus mengekspresikan pilihan politik saya di depan publik sementara itu belum tentu berhubungan langsung dengan karir saya seperti itu? Kenapa Bang Panji melakukan hal seperti itu? Merasa perlu membuka ke depan publik Sebenarnya jawaban sederhananya adalah kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya dong, jawabannya kenapa tidak? Kenapa tidak saya yang ngasih tahu aja pendapat saya? Banyak orang mungkin merasa, wah karir saya akan terancam Karena saya memilih yang satu dan yang lainnya mungkin akan memboikot saya atau seperti apa gitu Ya itu kan untuk dia sih, saya sih nggak ngerasa seperti itu Plus, di luar soal pilihan politik akan selalu ada aja hal yang membuat seseorang nggak suka sama kita gitu Pilihan politik hanya salah satunya Jadi kan sebenarnya resiko untuk diomelin orang, nggak disukain orang Dan kemungkinan terganggu bisnisnya karena opini kita itu nggak hanya tertutup di politik gitu Jadi kalau menurut saya, kalau saya terbuka terhadap pilihan musik Terbuka terhadap jenis makanan yang saya suka Terbuka terhadap kopi apa yang saya minum Politikannya salah satu bagian dari itu gitu Jadi biasa-biasa aja Marah seharus bertanggung jawab nggak sih terhadap pilihan itu? Karena mau tidak mau, Bang Panji sebagai publik figur punya pengaruh lebih luas ketimbang banyak orang biasa Misalnya ketika Bang Panji mengekspresikan bahwa saya memilih kandidat A Kemudian ternyata kebijakannya dirasa tidak terlalu maksimal bagi banyak orang Kemudian Bang Panji merasa harus bertanggung jawab nggak sih dengan pilihan itu? Kebanyakan orang mungkin akan berasumsi bahwa saya harusnya bertanggung jawab Tapi keresahan saya atau reaksi saya terhadap kebijakan-kebijakan yang saya pilih yang tidak sesuai dengan keinginan saya Itu datang dari keresahan saya pribadi aja Jadi bukan karena, wah gue enak nih sama orang yang milih gara-gara gue Lebih kepada, gimana sih ini orang? Kemarin kan gue milih dia gitu Jadi lebih kepada keresahan yang saya rasakan pribadi Sehingga mau melakukan protes ketimbang tanggung jawab kepada orang gitu Dalam konteks yang baru-baru ini ya Sempat melihat tuh video wancaranya dengan Kani ya di Cetan Ada pertanyaan, nyesel pilih Jokowi Nah Apakah ada penyesalan seperti itu? Kita kasih konteks sedikit ya Mungkin beberapa waktu lalu Pak Jokowi sempat dilanda demonstrasi yang lumayan besar tuh Dengan apa namanya, keinginan untuk menerbitkan perpu dan juga revisi UKPK dan juga EKUHP Kemudian juga yang baru-baru ini pilihannya sebagai menteri merasa ada penyesalan Atau merasa harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang merasa terpahar oleh pilihannya Bang Panji Enggak sih Saya bilang juga di videonya si Kani itu, saya bilang bahwa Siapapun yang bilang, tuh kan nyeselkan lo milih sesuatu Itu kayaknya baru sekali sih milih Ikutan pemilu Karena siapapun yang kita pilih, kalau politisi mah udah pasti mengecewakan gitu Jadi kalau misalkan ada orang bilang Jadi memang udah siap kecewa dari awal Orang Indonesia mah terlatih patah hati Lagi derin, terlatih patah hati Karena secara umum, siapapun politis yang kita pilih, bohong Saya yakin bohong Kalau misalkan ada orang milih seorang politisi Kemudian politisi ini selalu menjalankan sesuatu sesuai dengan keinginannya dia Karena apa? Karena bohong, karena politisi harus ngambil keputusan Gak mungkin semua keputusannya sesuai dengan yang kita inginkan gitu Jadi saya udah terlibat, kalau Pilpres ngomong Pilpres udah terlibat dari SB1, SB2, Jokowi, Jokowi2 gitu Jadi udah beberapa kali Nah Pilkada juga udah beberapa kali gitu Jadi, apa namanya Orang yang bilang nyeselkan lu Kecewakan lu Kayaknya gak pernah ikutan pemilu Atau baru sekali ikutan pemilu Atau siapapun yang dipilih kalah mulu Jadi gak pernah ngejawabkan Jadi gak pernah ada rasa sesal gitu Dan tugas kita, siapapun yang kita pilih Emang harus ngawasin jalannya pemerintahan Kalau yang kita pilih masuk, ya kita ngawasin Yang kita pilih gak masuk, yang kita pilih orang lain Ya kita tetap awasin tanggung jawab kita sama gitu Bukan berarti, dah gue udah selesai milih, selesai kerjaan gue Gak gitu, itu mah cara alay mengamati politik Tadi kan Bang Panji bilang soal mengawas ya Kalau kandidat yang kita pilih ternyata berhasil Cara penguasannya mungkin akan berbeda Akan lebih, ada sedikit bumbu-bumbu puja puji sedikit Gak boleh tapi kan Maksudnya? Gak boleh dong, gak boleh beda dong Kalau misalkan orang yang kita pilih menjabat Dan pilihan orang lain yang menjabat Harusnya kan gak beda dong cara mengkritiknya Oke Harusnya bener ya? Oke, iya Iya dong, sama santunya Bukan berarti kalau misalkan orang yang tidak saya pilih ngejabat Saya boleh maki-maki Terus udah gitu, kalau misalkan yang terpilih saya ngejabat Sayangnya lebih sopan Siapapun yang terpilih, pilihan kita ataupun bukan Cara mengkritiknya kan harus sama Harusnya ya kalau memang bener Oke, bicara soal kritik Berarti ada kritik nih buat pilihan yang setelah dipilih oleh Bang Panji Baik di Pilgub maupun di Pilpres Ada Sudah saya bahas di Youtube saya Tonton channel Youtube saya Mantap Pak Anies misalnya apa yang Bang Panji kritik? Keinginan dia untuk selalu ambil jalan panjang dalam pembebasan lahan Terutama kaitannya dengan pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur banjir Jadi kan sekarang kan soal penanganan banjir itu kan jadi tanggung jawab pemerintah Makanya waktu itu Pak Jakowi bilang Kalau saya Presiden akan lebih gampang saya menyelesaikan masalah banjir di Jakarta Karena saya punya kuasanya Dan itu bener Masalah penanganan banjir di Jakarta memang jadi tanggung jawabnya pemerintah pusat Tapi pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur itu masih jadi tanggung jawabnya Pemprov Nah Kelambanan pembangunan infrastruktur yang seharusnya membuat Jakarta lebih enak Itu terjadi karena keengganan Anies untuk ngegusur Yang mana memang sesuai dengan keinginan saya juga Tapi kan kalau misalnya lu gak mau ngegusur Tapi lu gak punya solusi lain untuk menyelesaikan masalah itu Kan pembangunannya gak selesai-selesai jadi berteli-teli Nah itu salah satu kritik utama yang saya lemparkan ke Pemprov Selanjutnya soal kritik juga yang saya lakukan adalah dengan transportasi umum Dengan klaim mereka bahwa mereka berjaring dan terintegrasi Dan memang iya Tapi beberapa itu integrasi-integrasian Jadi masih pakai sistem gratis Ambil contoh Harusnya kan pemindahan Jadi kalau kita naik LRT dari arah kelapa gading Turun di halte pemuda Terus kita ngelanjut Itu kan satu tarif kan Terus misalkan kita turun ke Misalkan kita naik ke Transjakarta Terus turun di Mana ya Terus ngelanjut ke Mikrolet Atau Mikro Trans Istilahnya sekarang Harusnya kan satu tarif Tapi satu tarifnya itu harusnya Datang dari sistem pembayaran yang memang sudah terintegrasi Kalau sekarang gak Datangnya itu dari gratis Jadi gratis Di LRT masih gratis Di Mikro Trans masih gratis Artinya saya nyebutnya itu Jaklingko Janklingkoan bukan Jaklingko beneran Nah tidak integrasinya sistem pembayarannya Itu adalah sebenarnya permasalahan utama Karena selama mereka gak terintegrasi Maka pemprov masih harus subsidi Untuk ngegratis-gratisin ini Dan ya kita belum kelihatan Tapi kan nanti bobotnya jadi berat di APBD Nah yang kayak gitu-gitu nih pokoknya Oke Tadi kritik untuk Anies Basro dan Kalau kritik untuk Pak Jokowi seperti apa Karena Bang Panci dua periode juga Menyatakan secara publik ya Dukungannya kepada Pak Jokowi Ada yang bisa di Merasa oh ini harusnya bisa lebih baik lagi nih Dari kebijakannya Pak Jokowi Sebenarnya sih yang sayang sih Pak Jokowinya sendiri Coba Pak Jokowi gak ngomong sekarang Di periode kedua saya gak beban Coba dia gak ngomong gitu Sekarang kan jadinya Pernyataan itu diartikan berbeda Sekarang pernyataan Di periode kedua saya udah gak bisa Kampanye lagi nih Saya gak ada beban Kesannya jadi gak ada beban untuk Semaunya Karena sekarang Jabatan Wamen sangat terkesan Seperti Jabatan Titipan Bebannya berpindah Iya jadinya kayak Saya gak ada beban kalau mau ngasih-ngasih Pak Jokowi dengan Menteri dan Wamen itu Itu kayak orang tua di hari lebaran Terus bagi-bagi yang bawah Ya mana anak-anaknya para kantri semuanya Saya dulu Iya gitu Jadi ada lagi projo protes mau bubar Pas dikasih jabatan gak jadi bubar Kita kan nontonnya kan Aduh apa sih kok gini banget gitu Terus posisi-posisi kementerian juga banyak dipertanyakan Kalau misalkan seorang presiden Republik Indonesia Masih menyediakan Keinginan orang-orang partainya Ya ini baru masalah jabatan Gimana dengan hal-hal lain gitu Jadi itu satu Terus soal revisi orang-orang KPK Terus revisi KUHP Terus soal pemilihan pimpinan KPK Yang sudah tidak disetujuin Sama orang KPK-nya sendiri Terus kita kan jadi bertanya banyak ya Terus kita Tadi sempat bahas soal Pemilihan Menteri lah Nah Apakah ada yang merasa Oh kok kenapa Menteri ini dipilih dari Nama-nama yang diumumkan di Kabinet Indonesia Maju kemarin Buat Bank Panji seperti apa Pak Luhut Pak Luhut Menko Kemartiman Kemartiman Dan Investasi Wurr-wurr-wurr-wurr-wurr Kenapa itu Seru sekali Seperti yang kita tahu Pak Luhut juga kan Punya Investasi dalam sejumlah sektor Iya Jadi kan Ada facet and the rest gitu Atau ada Ada Ya Tumpang tindih Kepentingan lah Oh iya Terus Ya sehingga kita perlu bertanya-tanya ya Karena Rasanya secara objektif menilai Publik juga tahu Pak Luhut dari kemarin tuh Terlibat dalam hal-hal yang sebenarnya di luar Jurusdiksinya dia gitu Terus Apa nih beliau ini Habis itu dapat lagi jabatan Nah coba dengerin Podcast Asumsi Bersuara Rayas itu dengan Faisal Basri Dan lihat Keterlibatan nama Pak Luhut Dalam urusan Migas Dan Tambang Dan pikir ulang lagi Kenapa Kita semua sebaiknya khawatir Beliau ada kaitanya dengan investasi Itu baru Pak Luhut Masih ada Pak Prabowo Pak Prabowo Sebenarnya Pak Prabowo Menhan tuh Ya ketebak sebenarnya Kalau misalnya dia mesti jadi menteri Kayaknya si Menhan Tapi bahwa Orang yang barusan Jadi lawan politiknya Terus masuk ke kementerian Kayaknya gak pernah terjadi deh Sebagai pemilih dan pendukung Merasa Kok saya harus menerima ini sih Merasa kayak gitu gak sih Enggak Seperti yang saya bilang Tanggung jawab kita memilih Di luar itu apa yang terjadi Sama aja kita harus dijaga gitu Kita gak punya kuasa Kenapa yang terjadi sama Atau keputusan apa yang diambil Tapi kuasa kita ada dalam kritisi gitu Nah Bang Panji kan Dalam tur jurubicara itu Membawa itu ya Isu-isu HAM juga ya Nah dengan komposisi menterian seperti itu Apakah Merasa ah Apakah HAM ini akan selesai atau tidak Mungkin ada Pernyata dari Pak Mahfud Yang dia bilang bahwa Oh saya pengen menyelesaikan itu Tapi apakah Optimisme dari seorang jurubicara Dari korban-korban Pelanggaran HAM Merasa optimis atau tidak Dengan kabinet yang seperti ini Secara realistis sih Saya ngerasa Enggak ini Enggak visible ya Enggak mungkin Terlapas dari pernyataan Pak Mahfud Iya terlapas dari pernyataan Pak Mahfud Pernyataan adalah pernyataan Kita tunggu aja hasilnya Orang Waktu pilpres pertamanya Pak Jokowi tahun 2014 Pak Jokowi ngelepon Mas Uci Mas Uci Wati Munir Mas Uci Wati Munir gitu Itu kurang Kurang simbolik apa Sebagai pernyataan Bahwa gue pengen peduli sama HAM gitu Tapi pasnya itu Nama-nama yang Selalu ketarik-tarik Sama kasus-kasus Samalah pada masuk Termasuk Pak Wiranto Kemarin Orang pada khawatir kan Ini bener nih Pak Wiranto Mau mengatasi masalah di Papua Nanti terjadi lagi Yang di Tibur-Tibur Karena orang jadi pada khawatir gitu sih Pilihan menteri yang lain Misalnya Mungkin yang baik dikomentarin Tadi Mak Karim Sebagai menteri pendidikan Saya ingat Bang Panji Wawon cari dengan solusi laluin Bilang kalau Salah satu yang membuat Bang Panji sama dengan Pak Anies Adalah soal pendidikan Nah secara menteri pendidikan Diberikan kepada Seorang Nadiem Mak Karim Apakah merasa Sudah terwakili nih Sebagai orang yang concern Di dunia pendidikan Nadiem Mak Karim Pak Nadiem Mak Karim Itu kan pernah bikin Semacam presentasi Tentang visi beliau Tentang pendidikan Yang mana keren sih Dan ketika kita ngeliat Nadiem disuruh Megang Pak Nadiem Disuruh megang Sebuah jabatan pendidikan Kita tahu arahnya Mau seperti apa Kita tahu bahwa Ada Indikasi bahwa Beliau pengen mengubah Sistem pendidikan Tapi karena Saya juga bantuin Kementerian Pendidikan Baik jamannya Mas Anis Ataupun sebelumnya Saya tahu bahwa Kementerian Pendidikan itu Mesin yang begitu rumit Secara birokrasi Secara aturan Sementara Pak Nadiem ini Butuh waktu Untuk kenal sama semua stakeholder Makanya Program 100 hari pertamanya Adalah ketemu dengan Stakeholder pendidikan Ketimbang Menyusun sesuatu Jadi Mungkin Pak Nadiem Bisa ngasih perubahan Yang bagus Karena memang kurikulum Adalah jurisdiksinya Pemerintah Pusat Tapi mungkin Butuh waktu yang agak Lebih lama Kita lihat lagi Efisiensi beliau Dalam jalankan korporasi Bisa dijalankan enggak Di pemerintahan Kita balik lagi Soal pilihan politik Mas Panji mendukung Anis Basbuden itu Karena merasa dekat Karena dia Teman lah Apakah Hanya itu saja Faktor yang membuat Mas Panji merasa Harus mendukung orang ini Di depan publik Kurang tepat sih Tempatnya itu Alasan saya ngebantu Karena dia teman Karena waktu itu Saya melihat teman-temannya Pada kabur Gimana ya Kalau misalkan Lu temenan sama gue Terus udah gitu Gue maju ke politik Tapi kendaraan gue Membuat orang pada kabur Yang mana itu kan Sebuah Keniscaaan dalam politik Bahwa kita Kalau berpolitik Harus nyemplung Ke sebuah kubu Kubunya mungkin Gak usahkan orang Dalam halnya Mas Hanis Adalah FPI misalnya Dalam halnya Valdo Mungkin PSI Pasti banyak tuh Pemilik-pemilik Valdo Atau yang suka sama Valdo Kecewa dengan pilihannya Dia gabung sama PSI Tapi kan sebuah keniscaaan Nah bayangin Ditinggal sama temen-temennya Karena itu Nah Saya gak tega Jadi alasan ngebantu Adalah karena Dia temen saya Tapi alasan memilih Itu harusnya karena Orang ini pada saat itu Memperjuangkan isu-isu kita Isu apa yang dibawa Mas Hanis Selalu itu? Selalu pendidikan ya Selalu pendidikan Selalu kemanusianya Dari zaman dulu kan Selalu lebih Narasinya Selalu kita terlalu banyak Fokus sama SDM Fokus sama SDA Dan saya juga percaya itu Dan menurut saya Salah satu alasan saya Yang gak bisa memilih Pak BTP Adalah Dari gaya kepemimpinan Karakter seseorang Turunannya ke gaya kepemimpinan Dan gaya kepemimpinan Turunannya kepada result Dari kepemimpinan tersebut Nah Itulah kenapa jadi Milik Mas Hanis gitu Tapi sebagai pemilih Sebaiknya kita bukan setia ke orang Tapi setia kepada isu yang diperjuangkan Karena orangnya pasti berubah-rubah Sudah pasti Makanya Asyian aja Orang yang Misalnya terlalu setia sama orangnya Dalam hal ini Jokowi Sehingga tidak bisa Secara terbuka Mengakui ketika Pak Jokowi emang salah Terbuka aja kalau emang salah Kalau sebagai Karir sebagai Penghibur ya Entertainment, seniman Ada alasan spesifik gak sih Akhirnya mendukung Pak Jokowi atau Pak Anis Gak ada Apakah mereka punya ide-ide Oh sebagai seniman Saya akan terbantu Karena kehadiran mereka Di pemerintahan Tapi cara pandang saya Sama cara pandang banyak teman-teman Beda Sebagai seorang Yang berkarya Dan sebagai seorang pengusaha Saya memang tidak pernah Berharap banyak sama pemerintah Kan banyak gitu kan Gue milih dia Karena kayaknya dia lebih peduli Sama ekonomi kreatif gitu Atau Gue milih orang ini Karena kayaknya dia pernah janji Mau bikin lebih banyak Gedung Pertunjukan gitu Terus kalau misalkan Dia gak ngejalan Dia ini gimana Maksudnya kita gak ngapa-ngapain gitu Makanya saya selalu ngerasa Entrepreneur Ataupun entertainer Jangan berharap banyak sama Jangan manja Dan berharap Dia akan dibantu Dan difasilitasi sama pemerintah Jalan-jalan aja Apalagi entertainer Kita sebagai entertainer Kejagoan kita adalah justru Thriving out of problems Meskipun ada masalah Kita atasi gitu Jadi ya Saya sih gak pernah Sebagai entertainer Ataupun entrepreneur Gak pernah Memilih berdasarkan apa Yang mereka janjikan gitu Jadi tidak pernah ada kemudahan Dari Pak Anes atau Pak Jokowi Kepada karir Ataupun Langkah yang diambil oleh Mas Panji Kemudahan sih tidak Kalau misalkan ada Saya tidak akan disini hari ini Saya disini untuk promo Show saya Hidup Lahir Odisi Maya 30 November Mantap Kalau dikasih Eh ayo Menjabat dong Jadi komisaris apa Atau jadi menteri apa Gitu-gitu Iya tuh banyak yang nuduh Itu akan menjadi sama saya Tapi kan sampai sekarang Juga tidak ada Yang diberikan kepada saya Gak ada uang Jabatan Bala-bala sekalipun Yang saya terima Oh gak ada sama sekali Jadi keduanya gak ada sama sekali Gak ada Tapi itu lebih karena Kalau jabatan ya Emang gak ditawarin juga Terus yang kedua Saya seneng lawak Saya jauh lebih seneng lawak Daripada apapun Lebih bahagia Jadi menteri atau jadi Apa gak bisa ngomong jorok Terjaga mulutnya Dan akankah Kedua orang itu ada di materinya Bang Panji Sudah sering Sudah sering ya Di hiduplah Indonesia Maya Nama yang tersebut nih Ada Anies Persudan Prabowo Jokowi Sandiaga Uno Kiai Maruf Soeharto Soekarno Abu Rizal Bakri Sudar Mono Semua tersebut di pertunjukan saya Oke kita lanjut dari Kepertanyaan dari netizen Mantap Sekarang kita harus mendengarkan Apa kata netizen Baik Pertama dari Ad Platt DC Analisis Bang Panji Gimana sih tentang Kepercayaan anak muda Kedepannya terhadap parpol Kayaknya ada krisis Kepercayaan terhadap Partai politik Terus Ya spesifik mungkin Beberapa waktu ini Terakhirin ya Tentang Revisi UKPK Dalam KUHP Rasanya sih sejauh Seingat saya ya Seumur hidup tuh Anak muda pasti selalu skeptis Sama politik dan politisi Dan parpol Itu udah kayak Default setting lah ya Tapi rasanya Malah sekarang Orang lebih banyak yang Participatif tinggi Tapi juga kepercayaan terhadap Partai juga tinggi Ambil contoh PSI tuh Berhasil sekali Melarik perhatian anak muda Terus ada banyak partai Coba dilihat Politis-politis yang gabung Ke PDIP misalnya Ke PAN, Demokrat Banyak yang muda Dan banyak yang muda Bukan cuma karena dia Misalnya artis Dan memanfaatkan kesempatan Beberapa diantara tuh Bener-bener mau mengabdi gitu Jadi ya Kayaknya sih lagi Mengarah ke arah yang baik deh Kalau Bang Panji sendiri skeptis Atau Justru kah saya kepikiran Untuk bergabung atau gimana Saya lebih Kalau diajak bergabung Sudah dari kapan tahu sih Ada iming-iming Beasiswa Keluar negeri Wah gitu-gitu yang banyak deh Tapi saya lebih baik Selalu Lebih baik Lebih baik skeptis sih Sama mereka Jadi saya Khawatir dan mengawasi Dan mengamati Oke Yang kedua dari Ed Sidik Mahardika Menurut Bung Panji Apakah ada harapan Untuk penyelesaian Kasus pelanggaran HAM berat Tadi kita udah sebut bahas ya Ya Sebagai optimis Saya akan selalu bilang Harapannya sih selalu ada Hanya saja Karena nama-nama yang terlibat Masih ada di kekuasaan Dan juga mungkin Masih hidup Beberapa saat lagi Agak susah memang Hampir semua politisi Semuanya Itu cenderung Permisif sama ini Semuanya tuh Lebih Politisi ya Semuanya lebih setuju Udah lah kita lupakan Yang malah lalu Lalu kita pastikan Kedepannya gak akan kayak gitu Ketimbang Ayo kita selesaikan Masa lalu Yang salah kita penjarakan Gak ada tuh Politisi yang kayak gitu Karena mereka tahu Beberapa orang-orang yang terkait itu Masih sangat Kuat di pemerintahan Pun kalau tidak Masih cukup kuat Untuk membuat Pemerintahan tidak stabil Nah sialnya adalah Di Indonesia Politik dan ekonomi tuh Terkait banget Kalau Mas Panji H.I.S.U.A. malah diperjuangkan Malah diperjuangkan Saya mah susah Saya ketemu beberapa orang juga Soalnya Akan terus ada di materinya Seperti di juru bicara Atau gimana Selama saya masih menemukan Keresan dan terutama Masih menemukan kelucuan Dari situ Saya selalu bahas Orang tuh agak salah sangka Mungkin termasuk Anda Penonton Pinter Politik Mereka pikir Yang saya omongin tuh Yang isu-isu penting Yang saya omongin tuh Isu-isu penting Yang saya anggap lucu Kalau gak lucu juga Gak saya bahas gitu Jadi Buat saya yang penting lucunya Karena kan pelawakan Yang penting lucunya Kalau gak nemu lucunya Dari sebuah isu penting Ya gak Gak bisa masuk jok saya Itu aja sih Oke Yang terakhir Apakah Mas Panji Optimis mengenai Pembangunan SDM Yang digaungkan oleh Jokowi Ma'ruf Ini dari DMS underscore ADM Saya optimis Mengenai pembangunan SDM Terlepas dari Digaungkan sama Pak Jokowi Ma'ruf atau tidak Jadi Mau itu Jokowi Ma'ruf Mau itu Siapa Prabowo Sandi Mau itu Prabowo Puan Iya Melihat ke masa depan Saya akan selalu optimis Sama pengembangan SDM Karena ada pemerintah Gak ada pemerintah Seperti yang kita bisa lihat Ada andil pemerintah Ataupun tidak SDM Indonesia tuh Bertumbuh dan berkembang terus Dan saya optimis kok Jadi sebenernya Kuncinya bukan di pemerintahannya Saya sih gak pernah merasa Kita harus bergantung banyak Pemerintah itu harusnya Fokus utamanya kepada Bagian dari rakyat Indonesia Yang terlalu Lemah Untuk Membantu dirinya sendiri Kita yang mampu Yang berdaya Itu jangan mengandalkan Pemerintahnya Jangan Ngebebanin pemerintahnya Jangan berharap banyak Jangan manja sama pemerintahnya Harusnya bukan pemerintah yang Eh bukan kita yang bergantung sama pemerintah Tapi pemerintah yang bergantung sama kita Mereka yang harusnya Kita bantu Bukan kita yang minta bantuan mereka Kita tuh jangan jadi Manja gitu Oke itu tadi Pertanyaan terakhir dari netizen Mungkin Bang Panci punya closing statement Mungkin buat Atau mungkin Ada yang mau di update Atau ada apa Ada Kalau Anda Mau nonton stand-up saya Hiduplah Indonesia Maya Di Ciputra Adpreneur Tengah 30 November Tiket udah dijual Per 30 Oktober Hiduplah Indonesia Maya tuh Pokoknya ngomongin Soal kelakuan orang Indonesia Di dunia Maya Termasuk pembahasan tentang politik Di dunia Maya Itu tadi perbincangan kita dengan Panji Pragiwaksono Salah satu komika terkenal Di negeri ini Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Silahkan ya Gak ada senyum-senyumnya dari tadi ya Oh iya Senyum dong Oke Oke terima kasih Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati